Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Adang Sesmet Oke, di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian yaitu video tutorial cara menghubungkan wifi tanpa tahu kata sandi Nah, disini itu ada beberapa cara untuk connect ke wifi secara otomatis Namun, metode yang paling umum dilakukan itu dengan cara menggunakan aplikasi khusus atau aplikasi tambahan atau dengan cara melakukan skate backcourt Nah, disini saya akan share ke kalian yaitu dengan cara tampak aplikasi tambahan ya teman-teman Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan caranya, kalian bisa tonton video tutorial ini sampai selesai Namun, sebelum kita ke tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like comment and subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan Video-video update dari channel Adang Sesmet Nah, oke langsung saja kita ke tutorialnya Nah, karena disini kita itu tidak menggunakan aplikasi tambahan Disini kita itu akan menggunakan cara scan breakcourt ya teman-teman Nah, untuk caranya ini bisa kalian gunakan untuk mendapatkan wifi secara gratis Syaratnya, kalian itu harus mengetahui bearcode wifi tersebut terlebih dahulu ya teman-teman Jadi disini kalian bisa pinjam hp teman kalian terlebih dahulu Yang terhubung dengan jaringan wifi Nah, setelah itu di hp teman kalian Misalkan ini hp teman kalian Kalian itu bisa tekan dan tahan di bagian wifi-nya ini ya teman-teman Kalian tap aja Nah, selanjutnya kalian bisa tekan dan tahan jaringan wifi yang terhubung ini ya teman-teman Kalian tap Kemudian di bagian ini kalian bisa klik bagikan Maka disitu akan muncul kode QR-nya ya teman-teman Seperti ini Namun perlu teman-teman ketahui Tidak semua hp itu akan muncul untuk kode QR-nya ya teman-teman Nah, kalau sudah muncul untuk kode QR-nya seperti ini Kemudian ini contohnya hp kalian ya teman-teman Kemudian setelah itu di hp kalian Kalian bisa klik tambahkan jaringan ini ya teman-teman Seperti ini Nah, oke setelah itu disini kalian tinggal scan kode QR-nya Di hp teman kalian tadi Kalian masukkan aja ya teman-teman Untuk kode QR-nya Nah, kalau sudah otomatis nanti kalian itu akan terhubung dengan jaringan wifi Tanpa harus memasukkan kata sandinya Nah, oke mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman Yaitu cara untuk menghubungkan wifi tanpa tahu kata sandinya Nah, oke mungkin itu aja video tutorial dari saya Yaitu cara untuk menghubungkan wifi tanpa tahu kata sandi Semoga video tutorial ini bermanfaat Sekian dan terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.